bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya seperti biasa karena ini channel baru yang lupa subscribe dan yang belum subscribe bantu subscribe sahabatku biar channel baru ini bisa segera booming baik sahabatku kali ini saya akan menampilkan dimana warga Aceh menaikkan benderagam ya jadi kita belum selesai masalah Papua dimana disana TNI Polri dikirim dan korban berjatuhan di kedua belah pihak baik TNI Polri yang sudah melaksanakan tugas negara maupun warga Papua yang mengangkat senjata saat ini kita dipertontonkan dimana Aceh warga Aceh mengibarkan simbol-simbol benderanya yang dulu dipakai oleh GAM kenapa ini terjadi saudara-saudaraku saya selalu mengikuti perkembangan tentang Aceh termasuk waktu saya tugas disana baik di Papua maupun di Aceh ini motifnya hampir sama saudaraku yaitu masalah sumber daya alam kita tahu semua bahwa Aceh baru saja belum lama kita berperang saudara ya itu gara-gara tsunami tahun 2004 maka perang berhenti nah ini berlanjut lagi kenapa saya melihat dan saya melihat ya menganalisa pemerataan kesejahteraan ini setelah selesai perang memang ada beberapa petinggi GAM masuk ke dalam pemerintahan pemerintahan namun rupanya ini terpecah mereka ya terpecah dan saya mendengar masih masih banyak mantang-mantang kembatan yang malah hidupnya miris ya miris nah perlu saudara ketahui bahwa di Aceh itu disana ada uranium saudaraku disana emas banyak gas juga melimpa ruah disana saudaraku jadi Aceh ini sejak dulu terkenal kaya ya kaya bahkan pas kemerdekaan orang-orang Aceh menyumbangkan menyumbangkan membelikan pesawat pertama kali kepada Bung Karno dimana warga Aceh itu disana mayoritas Melayu rakyatnya urunan nah saat ini setelah kita lihat perkembangan kita lihat perkembangan belum merata masalah ekonomi ditambah lagi disana masuk tenaga kerja asingnya dari negara Cina dan beberapa waktu lalu videonya sempat beredar nah ujung timur dan ujung barat ini digoyang terus nah ini bagian tengah ini persiapan juga ini kalau begini tetapi sekarang kita masih malah disibukkan dengan hal-hal yang bersifatnya internal di negara kita seperti yang dialami oleh Imam Besar Habib Rizik Sihab kita setiap hari media memberitakan ini tulisan begini-begini maka semakin terpecah negara-negara apa kita ini saudara-saudara ya belum belakian di Sulawesi mulai muncul kejolak lah ini potensi rakyat ya saya mau maaf karena saya mantan militer mempelajari tentang apa itu kekuatan komponen cadangan nasional ini memusuhi Habib Rizik Sihab yang pengikutnya tersebar dari Sabang sampai Merauke ini semakin menambah perpecahan di negeri ini semakin mudah bangsa asing masuk ini ini adalah potensi kekuatan cadangan nasional yang seharusnya mereka dirangkul saudara-saudara harusnya pemerintah jeli ini kekuatan komponen cadangan nasional ini pengikutnya Habib Rizik Sihab tiap hari terus bertambah bukannya berkurang ini ini saudaraku Aceh mulai lagi Papua belum selesai Sulawesi mulai muncul nanti Maluku apakah TNI Polri mau perang sendiri kalau ini negara ini diserang mau perang sendiri jumlah tentara kita cuma berapa jumlah polisi kita cuma berapa senjata kita munisi kita terbatas tapi kita tidak mau sadar bahwa bangsa ini sedang dipecah belah atas nama hukum atas nama pelanggaran atas nama apa padahal sebelum menumpuh hukum-hukum positif pun itu ada yang namanya kita masih bisa musawara berdialog jalan terbaik bangsa ini belum lagi hukum yang sekarang kita pakai KUHP itu peninggalan Belanda nah peninggalan Belanda ini penuh dengan pecah belah di masa lalu dimana peribumi dibenturkan dengan peribumi pendatan dibenturkan dengan orang lokal kita tidak mau menyadari itu yang ada sekarang ya saya pemegang kekuasaan yang ada sekarang adalah ini kesempatan saya dalam berkuasa tapi tidak melihat dari satu sisi lain saya kasih contoh saya pernah mimpin pasukan di Papua ya ini saya lama tinggal 3 tahun di Papua saya kasih contoh dimana hukum positif disana di nomor 2 kan tapi menggunakan hukum musawara atau adat setempat saya kasih contoh pada saat terjadi perang suku di Papua dua kelompok nih nah pada saat terjadi perang suku yang satunya ada yang meninggal maka di dalam adat mereka harus balas juga satu harus meninggal harus terus menerus kemudian nanti mereka damai membuat namanya acara bakar batu biasanya itu ada sumbangan-sumbangan babi dan sebagainya ya karena disana konsumsi babi mereka melaksanakan hukum adat duduk bermusawara para tokoh-tokohnya kemudian setelah disepakati perdamaian diakhiri dengan suatu acara yaitu membuang anak-anak ke hutan selesai selesai ini masalah tapi kalau kita lihatnya dari hukum positif ini harus dicari perlakunya siapa yang bunuh si yang bunuh si B tapi kalau itu dicari maka banyak yang terlibat maka permasalahan tidak selesai itu berlaku di Papua di bawah di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia artinya hukum positif yang ada sekarang ya masih bisa diberikan toleransi melalui suatu musawara mufakat bukan saklek hukum positif ini manakala hukum positif ini malah menimbulkan gejolak yang lebih besar maka ini bisa sementara ditiadakan dihentikan tempulah hukum musawara demi kebaikan bersama ini sahabatku biar kita bisa memahami kita punya kultur punya budaya bahkan yang lucunya di kota Timika ada orang Papua mungkin tidak ada duitnya tidak ada apanya dia cari gara-gara mabuk dan sebagainya biar apa? biar bisa masuk sel saya tanya eh Bapak kenapa begini? iya kalau di luar susah cari makan tapi kalau di dalam sel dapat makan dari populisi ini salah satu contoh artinya hukum positif bisa dikesampingkan sementara dengan menggunakan kita musawara untuk mencapai mufakat demi menyelamatkan yang lebih besar ini saudara-saudaraku semuanya kalau mau mencari semua ya memang susah kalau tidak ada titik temunya yang ada nanti ego ego ada yang merasa pejabat dirinya saling mengancam sedangkan di sekitar wilayah NKRI ini sudah banyak pangkalan-pangkalan militer asing mereka mengintai kita mereka melihat kapan kita terjadi kias mereka masuk mereka tidak mau terlibat langsung peran dengan kita tapi mereka menggunakan fruksi mereka menggunakan fruksi nya yang ada di Indonesia karena tugas mereka ini pangkalan-pangkalan militer ini adalah untuk menjaga investasi dari negara dia bahkan untuk mengembangkan pengembangan penguasaan sumber daya alam kita kenapa kita tidak sampai berpikir ke sana ya mau maaf disini ada menteri pertahanan Republik Indonesia disini ada Panglima TNI disini ada BIN kenapa tidak melihat semua itu dan memberikan masukan kepada Presiden Republik Indonesia tentang ancaman dalam maupun luar ancaman dalam negeri masih bisa kita musawarakan saudaraku tapi ancaman luar negeri ini yang paling bahaya ancaman luar negeri ini bisa terwujud manakala ancaman dalam negeri ini sudah terjadi apakah mau habis energi bangsa ini hanya karena mempertahankan ego masing-masing katanya tidak mau seperti di surya katanya tidak mau seperti kejadian di Timur Tengah tetapi tidak bisa melihat bahwa mayoritas muslim di Indonesia ini sedang dalam kondisi diadu domba dipecah belah maka kalau mereka kelompok-kelompok ini dipersenjatai full kalian-kalian yang sekarang berambisi jual beli tanah bukit mahal kalian tidak akan nikmati kayak yang kalian itu paling kalian lari ke luar negeri nyelamatkan diri tapi rakyat jelata disini berperang dengan saudaranya sendiri ini saya berbicara global saya tidak mengguruhi siapapun saudara kalau kalian sebagai pejabat sebagai penguasa sayang kepada bangsa ini sayang kepada rakyat ini harusnya bisa melihat potensi-potensi ancaman negara kita pesan saya guna mengurangi perpecahan dalam negeri tempulah jalan-jalan dialog dan musawarah dalam menyelesaikan masalah kemudian tegakkan hukum positif dan tetap melihat efek positif dan negatif dari penegakan hukum positif yang ada jangan kaku yang kaku sebenarnya itu adalah hukum Allah hukum Tuhan yang maha kuasa itu yang kaku sebenarnya kalau mau kaku-kakuan selama hukum itu dibuat manusia ini masih ada toleransi saudaraku ini yang bisa saya sampaikan di hadapan saudaraku semuanya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami kalau tidak bisa dipahami juga tidak apa-apa saya hanya menyampaikan karena begitulah saya memandang bangsa ini ancaman dari dalam dan potensi ancaman dari luar saya minum kopinya dulu saudaraku ini sisi-sisi gini demikian sahabatku tolong bantukan bagikan video ini dan bagi saudaraku yang belum subscribe channel yang baru ini silahkan di subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga di channel yang baru ini bisa mendapatkan informasi-informasi saudaraku ada nanya channel yang lama bagaimana pembes channel yang lama masih tetap jalan dan terus berkembang hanya tidak dihukum sementara selama sebulan tidak beriklan makanya banyak video yang saya hapus karena saya ragu dan video-video yang lama yang sudah hilang saya akan membuat yang baru biar tidak melanggar aturan-aturan dari youtube demikian sahabatku tetap semangat jaga persatuan indonesia merdeka salam hormatku buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh